Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para pendengar podcast Sobat Cahaya Hari ini kita kedatangan langsung oleh Bapak Mirza Selaku Ketua Bidang Pendayagunaan Yayasan Bayutumal PLN Hari ini kita akan membahas podcast menarik Tentang pendamping desa sang penggerak asa kesejahteraan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya Bapak Terkait dengan Open Recruitment Pendamping Desa Batch 5 Bapak Selamat datang Bapak hari ini gimana Pak? Sehat? Terima kasih Bapak Mirza, Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Sekiranya Bapak semangat banget ya Pak untuk mendatangkan teman-teman Semangat dong Kita harus kasih contoh pada yang muda ini untuk terus berkarya Ya seperti perkataan Bu Hatta ya Pak ya Indonesia itu tidak akan besar karena obor di Jakarta Tapi akan besar karena lilin-lilin di desa Dan pada kesempatan kali ini Yayasan Bayutumal PLN juga mau menggerakkan Pemuda-pemuda dan juga kader-kader lokal yang ada di desa Untuk mendaftar langsung Open Recruitment Pendamping Desa Batch 5 Sebenarnya Pak kalau boleh tahu ya Pak yang akan terkait dengan Ini Open Recruitment Pendamping Desa Batch 5 Jadi sebenarnya ini tuh lembaga apa sih Pak? Karena ada banyak nih teman-teman yang kurang tahu apa itu sih sebenarnya Yayasan Bayutumal PLN atau YBM PLN itu apa sebenarnya Pak? Terima kasih Pak Meta Waktunya YBM PLN ini adalah lembaga yang diamanai untuk mengelola sekat infak sadaka dan wakaf Terutama di lingkungan kerja PLN Karena sumber utama dari kegian ini adalah donasi dari para musyakidi PLN Kemudian disalurkan untuk berbagai kemaslahatan umat melalui berbagai program Berarti sebenarnya Yayasan Bayutumal PLN ini udah berdiri sejak kapan sebenarnya sih Pak? Yayasan Bayutumal ini berdiri sejak tahun 2006 Dan berarti tahun ini kita sudah milat yang ke-18 Itu dinamis dari dulu bernama Lasis kemudian baru di tahun 2016 Berubah menjadi Yayasan Bayutumal PLN Demikian Mbak Meta Berarti kalau misalnya dilihat ya Pak ya Awal mulanya terbentuk dari Yayasan Bayutumal PLN ini tuh ini sesi siapa sih Pak? Karena kita jarang banget ya lihat BUMN yang punya YBM juga dan juga mengelola zakat, mengelola CSR Kalau ini tuh inisiasinya dari mana ya Pak? Ya tentunya ini berawal dari pergerakan para karyawan kita yang mempunyai kesadaran yang tinggi Untuk melakukan gerakan-gerakan sosial dan menunaikan kewajibannya terkait zakat Nah inisiasi-inisiasi itu dari berbagai unit PLN di seluruh Indonesia Kemudian disatukan menjadi satu lembaga yang sifatnya nasional Sehingga terbentuklah Lasis pada tahun 2006 tersebut Seluruh unit sudah terkonsolidasi yang berawal dari kegiatan-kegiatan di Masjid Musola Kantor PLN Kemudian bergabung menjadi satu, menjadi satu sebuah lembaga Berarti ini kalau bisa dibilang ya Sunby to Mall PLN ini seluruh Indonesia ya Pak ya? Unitnya ada di mana-mana ya Pak ya? Seluruh wilayah Indonesia di mana ada kantor PLN otomatis disitu ada lembaga yang namanya YBM PLN Karena ini mengelola secara nasional Menarik ya Pak kalau misalnya kita lihat dari tadi proses perjuangan terbentuknya YBM PLN ini Dari para pegawai PLN yang memiliki niat untuk memberdayakan dan lain-lainnya Jadi penasaran sih Pak sebenarnya kalau visi dari YBM PLN itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ini kan semuanya berangkat dari kondisi lingkungan kita Di mana pasti ada hal-hal yang masih perlu ditangani Ada hal-hal yang butuh pertolongan dari tangan-tangan kita Sehingga di lingkungan kita yang tadinya beberapa pihak yang masih membutuhkan Dan biasanya kita sebut sebagai mustahik dalam ranah zakat ini Ini akan kita coba berdayakan sehingga menjadi orang yang mampu Bahkan bisa memberi atau muzaki Nah makanya visi-misi YBM adalah memberdayakan mustahik untuk bisa menjadi muzaki Keren banget memberdayakan mustahik menjadi muzaki Mustahik itu apa sih Pak? Karena ini kayaknya para pendengar ada yang belum familiar ya dengan kata-kata mustahik Kalau mustahik itu secara umum mungkin disebutkan kalau kita ada asnaf zakat ya Tapi intinya pihak-pihak yang memang memiliki keterbatasan kemampuan Sehingga perlu dibantu Baik kemampuan ekonomi, keilmuan, dakwah, dan sebagainya Kesehatan yang kondisinya minus Sehingga dengan keterbatasan kemampuannya kita perlu tolong dan bantu mereka Jadi kalau misalnya yang bisa dibilang dari visi YBM PLN sendiri memberdayakan para penerima zakat Agar bisa menjadi pemberi zakat ya Pak ya Kalau misalnya dalam arti sederhananya Keren banget sih Pak untuk yayasan Baitomo PLN ini Jadi tertarik sih Pak Selama 18 tahun Sebenarnya kiprah dari YBM PLN itu melakukan apa aja sih Pak program-programnya Pak? Nah menarik sekali Mbak Meta Ini jadi secara lingkup YBM PLN sudah melakukan berbagai program Untuk bisa memujudkan visi-misinya tadi ya Merubah mustaik menjadi musyaki Dan itu bisa dikelompokkan dalam beberapa pilar Mulai pilar ekonomi Kemudian pendidikan, kesehatan, dakwah, dan juga sosial kemanusiaan Nah diantara pilar-pilar itu Kita pasti bisa kategorikan beberapa hal Yang utamanya bisa paling cepat dan paling sistematis Untuk bisa membantu mustaik menjadi musyaki Contohnya apa ini? Ya terutama di pendidikan Pendidikan ini memang dirancang sistematis ya Kita juga kelola beberapa lembaga Baik boarding maupun juga biasiswa di sejumlah kampus Ada sekitar 38 kampus kerjasama kita Itu kita siapkan untuk mendidik Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tadi Untuk bisa tumbuh, berkembang Dan kemudian menjadi personal-personal yang mampu secara mandiri Baik ekonomis maupun kemampuan kapasitas pendidikannya Sehingga dari situ cita-cita merubah mustaik Atau penerima menjadi musyaki Insya Allah akan bisa kita capai Berarti kalau bisa dibilang Yayasan Batu Mopelan ini program tadi ya Pak Ada beberapa pilar Itu secara komprensif ya Pak ya Jadi benar-benar yang kayak memang base dari Mereka-mereka yang ada yang dapat dari bencana gitu ya Pak Sampai pendidikan juga tadi ya Pak Ekonomi juga Pak berarti Ya, ekonomi salah satu pilar penguat Yang kita dorong terus Selain pendidikan Ini kembali kepada visi-visi tadi Bagaimana merubah mustaik menjadi musyaki adalah Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Melalui peningkatan kemampuan ekonominya Nah, itu bisa berbagai program Dari mulai pemberian modal usaha, alat kerja Sampai ke peningkatan kapasitas knowledge maupun skillnya personel tersebut Hmm, menarik ya Pak ya Jadi benar-benar kalau bisa dibilang Benar-benar sangat komprensif ya Pak ya Jadi nggak meninggalkan teman-teman yang di belakang nih Benar-benar yang kayak benar-benar full Kita ngedukung dari semuanya Dari tahap dari mulai beasiswa pendidikan Kelompok usaha dan lain halnya Menarik sih ya Pak terkait pembahasan ekonomi ini Kalau boleh tahu ya Pak Ini kan kita lagi booming-boomingnya terkait Open recruitment pendamping desa Dalam salah satu program desa cahaya ya Pak Nah, sebenarnya desa cahaya itu apa sih Pak? Kemarin teman-teman banyak banget nih pertanyaan desa cahaya Betul Beberapa pekan ini Cukup banyak pertanyaan masuk ke kanal-kanal yang ada di YBM ya Salah satunya adalah terutama di kaitan dengan rekrutmen pendamping desa Nah, kita punya program yang namanya program desa cahaya Ini salah satu program unggulan dalam pilar ekonomi Tadi kan disebutkan ada pendidikan kesehatan Nah, desa cahaya ini penekanannya lebih ke pilar ekonomi Tapi tidak mengesampingkan penguatan di program-program lainnya Termasuk kesehatan dan pendidikan dakwah dan lainnya di lokasi tersebut Karena pasti sebuah lokasi Kondisinya tidak serta-merta hanya kekurangan atau minim di sisi ekonomi Tapi biasanya cukup komprehensif Cuman dalam program desa cahaya ini memang Parameter utama yang kita akan dorong adalah di kesejahteraan Jadi akan memperdayakan sejumlah kelompok maupun individu di lokasi tersebut Berbasis kawasan gitu ya Kemudian kita akan bina para mustaik tadi Pia-pia yang memerlukan dorongan dari kita Untuk bisa dioptimalkan kemampuannya Kemudian diberikan beberapa treatment Tuls maupun modal dan pengetahuan Agar mereka mampu secara mandiri nantinya ya Ikut sejahtera bersama-sama Keren banget sih ya Pak untuk desa cahaya ini Berarti benar-benar seperti pemerdayaan yang fokusnya di bina kawasan Seperti itu ya Pak ya Dan biasanya kalau desa cahaya itu Desa-desa yang kayak gimana sih Pak ya Untuk dipilih jadi Oh ini sebagai jadi desa cahaya Atau dipilih Yayasan Betumal PLN untuk dijadikan desa cahaya Jadi seperti kita ketahui Ada desa ada kota Dan dua-duanya ini kan sebenarnya saling mendukung ya Betul Nah ketika ekonomi di suatu kota tumbuh atau desa tumbuh itu juga akan saling melengkapi satu sama lain Nah salah satu kawasan yang kita akan pilih adalah desa-desa yang sekiranya mampu mensuplik ke kota Beberapa sumber daya dan punya potensi yang bagus untuk dikembangkan Dan potensi ini kadang-kadang tidak sempat terbaca oleh warga setempat Atau kelompok warga, kelompok masyarakat Sehingga kadang-kadang butuh pendampingan dari keluar termasuk kita Nah makanya kita siapkan tenaga-tenaga pendamping yang terampil, handal dan punya kemampuan memadai Nah nanti pasti prosesnya panjang itu dari rekurupan sampai proses diklat dan sebagainya Sehingga mampu mendampingi desa-desa ini untuk tumbuh berkembang Men-support lingkungan di sekitar desa itu sendiri maupun di kota terdekat Menarik ya Pak, berarti memang desa Cahaya ini gak hanya untuk sekedar pemberdayaan di Bina Kawasan aja Tapi kita juga berfokus tadi kepada kelompok-kelompok usaha yang memang sebagai supply kota ya Pak Sebenarnya kita juga tahu ya Pak, sebenarnya desa ini menariknya mereka punya peluang sebenarnya ya Pak ya Peluang yang tinggi, cuman sayanglah keterbatasan-keterbatasan skill, knowledge Akhirnya mereka justru tertinggal gitu, padahal sebenarnya mereka punya potensi untuk itu ya Pak Makanya kenapa dari YBM-PLN ini mencoba untuk meningkatkan ya Pak ya Dari pada teman-teman atau potensi-potensi lokal agar bisa berkembang Berarti kalau sejauh ini ya Pak, terkait kalau bicara dengan desa Cahaya Jadi penasaran sih Pak, sebenarnya singkatan dari Cahaya itu apa? Apa karena PLN ini itu lampu atau gimana sih Pak sebenarnya kalau dari Cahaya itu sendiri Pak? Ya, ya, PLN ini tidak bisa dilepaskan dari sinar dan akhirnya bercahaya Tapi sebenarnya itu juga secara filosofis kami sebagai lembaga pengelola dana cahaya, infat setegak dan wakaf Pastinya juga ingin mewujudkan nilai-nilai religius, nilai-nilai budaya dan sebagainya di dalam program tersebut Jadi kalau secara singkatan mungkin bisa digambarkan desa Cahaya Apa itu? Ya, cakap, agamis, sehat dan berdaya Punya kemampuan tadi yang ekonomis ya Tapi tidak melupakan faktor agamisnya tadi Ini pembinaan spiritual maupun moral Kemudian skill kita tumbuh kembangkan bersama-sama Teren banget Cahaya, cakap, agamis, sehat dan berdaya Jadi memang berdaya di akhir ya Pak? Berarti harus cakap dulu nih Teman-teman mustahiknya juga harus ditingkatin dulu knowledge-nya Keagamaannya baru akhirnya mereka bisa berdaya Itu sebuah proses kan yang kita gambarkan Dan sehingga nanti ujungnya mampu Dan punya kemampuan seperti itu Benar ya Pak, kalau untuk terkait desa Cahaya Kemarin juga booming, lumayan booming Open recruitment desa Cahaya Dan ada banyak ya Pak, di Instagram itu desa Cahaya Desa Cahaya Jula, misalnya desa Cahaya Osapa dan lain halnya Jadi sebenarnya kita sudah berapa tahun sih Pak untuk desa Cahaya ini? Jadi program desa Cahaya ini sudah berjalan 4 tahun Ini recruitment di patch ke 5 ya Jadi ada satu masa yang memang butuh cukup banyak Sehingga kita ada 2 patch di situ Sudah cukup lumayan panjang perjalanan kita Dan banyak cerita-cerita perubahan yang signifikan dan positif Menarik di sepanjang portfolio perjalanan program desa Cahaya ini Sebenarnya kalau untuk pendamping desa itu apa Dan mungkin perannya apa dan persyaratannya apa untuk jadi pendamping desa itu Pak? Nah menariknya siapa ini para pendamping desa ini? Mereka adalah yang memang kita rekrut secara khusus ya Dan kemudian juga diberikan tugas-tugas khusus Ya ini mengawal sebuah desa Kan kita bergerak berbasis kawasan nih Mengawal dan dimulai dari pengelolaan dan pendaya gunaan Dan nasihat ini di desa pinaan dari mulai perencanaan Sampai nanti tahap monitoring evaluasi Ya memang fokus utamanya adalah Mereka yang menjadi objek ya masyarakat prasjatera Sehingga nanti ujung-ujungnya kan seperti tadi disebutkan adalah Singkatan Cahaya ya Ujungnya berdaya Nah ini yang jadi clue dan fokus rekan-rekan pendamping desa Untuk bisa mengawal masyarakat mustahik ini menjadi berdaya Itu Mbak 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 Berarti benar-benar mereka secara live-in kah Pak? Atau tinggal di sana? Atau gimana itu Pak untuk memberdaya? Ini dalam jangka waktu setahun ya Teman-teman ini tinggal di lokasi Kemudian melakukan proses-proses edukasi Kemudian memfasilitasi Kemudian juga beberapa program lainnya Termasuk menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder Kemudian menjalankan enabler program Dan banyak hal yang harus para pendamping desa lakukan Untuk bisa mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan Warga desa tersebut Wah keren banget Berarti untuk peran pendamping desa ini seperti pejuang ya Pak ya Pahlawan desa sendiri ya Pak Karena memang benar-benar edukasi juga Tadi Bapak bilang enabler Pemersifat perubahan Terus juga mereka stakeholders dan lain-lain Jadi kalau bisa dibilang Pendamping desa ini lumayan ya Pak ya Perjuangannya dan yang pastinya pahalanya juga keren Keren banget sih Pak Insya Allah Tapi kalau misalnya dibilang ya Pak ya Kalau untuk menjadi pendamping desa dari Yayasan Baituruma PLN ini Tadi kan Bapak udah kasih keluk nih Persyaratan yang satu adalah mampu untuk tinggal ya Pak ya Selama satu tahun Karena pendampingnya selama satu tahun ini Terus ke keluk kedua apa sih Pak Mungkin usia atau apa Secara formal itu kita sudah sebutkan Mbak Meta di medsos-medsos yang menyebarkan informasi terkait terkutukmen ini Tapi bisa saya jelaskan cara umum ya Itu pasti dibatasi usia Karena kita butuh tenaga-tenaga yang handal Agile, rampil, dan kuat di lokasi ya Ini lokasinya nggak sembarang Karena rata-rata memang di daerah 3T Ya itu yang perlu kita jadikan perhatian Sehingga perlu persyaratan-persyaratan khusus Untuk bisa menjadi pendamping desa itu Pada susia maksimal 30 tahun Kemudian juga karena harus mengedukasi Yang bersangkutan pendidikannya juga Kita syaratkan cukup memadai minimal S1 gitu kan Kemudian juga paham terhadap pola pengelolaan Dan tata cara pengelolaan dan nasiakat Karena ini kan lembaga Benar-benar Apa, ziswas ya Di, apa, di korporasi kita Itu yang perlu kita buat perhatian Kemudian diutamakan Pernah punya pengalaman Pengalaman tidak harus jadi pendamping desa Tadi bisa pengalaman di kampus Saat praktek kerja Atau pengabdian masyarakat itu cukup membantu Mereka nanti dalam penempatan di lapangan Kemudian juga pastinya Karena ini membina banyak pihak Sangat diperlukan kemampuan komunikasi yang baik Kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada calon penerima Maupun kepada berbagai instansi di lokasi tersebut Ini juga diperlukan tadi Proaktif juga ya Kan tidak mungkin pendamping diem Kemudian Yang didampingi kok diem Jadi harus aktif komunikatif Untuk bisa mengembangkan Termasuk kemampuan Bekerja baik secara mandiri Artinya tidak banyak menggantungkan Ke orang lain Tapi juga bisa bekerja dalam sebuah teamwork Karena ini penting Kalau hanya bisa kerja sendiri Kemudian Fakta lapangannya harus bekerja kelompok Ya Dua-duanya harus punya kemampuan Untuk bisa mengakomodir dua hal itu Dan Yang tidak kalah penting ini Salah satu bentuk Ujian Atau Tes Kemampuan Siap ditempatkan di daerah 3T Itu paling penting Dan itu sebenarnya menarik Itu paling susah Jangan Jangan dianggap sebagai sebuah beban Ini justru tantangan anak muda ini Masa anak muda Tidak berani Kayak gini Betul Tantangan 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 Karena itu jawab Betul 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 Berarti kalau misalnya dilihat Untuk persyaratan sendiri ya Pak Tadi usia maksimal 30 tahun Itu maksimal per tanggal berapa Pak? 30 tahun Ya pada saat tanggal Program ini dibuka 1 September lah Hati-hati 2022 Berarti Berarti maksimal 30 tahun Tadi pengalaman di bidang pemberdayaan Kalau misalnya pengalaman organisasi Pak Misalnya kita lagi KKN ya KKN Atau bahkan pengalaman ketika Biasanya kan Anak muda sekarang juga Udah mulai melek ya Pak Melek terkait kegiatan-kegiatan Charity Atau misalnya kegiatan-kegiatan Karangtaruna dan halnya itu Bisa juga gak sih Pak sebenarnya? Bisa-bisa Ada masalah Ini kan sebenarnya Sarat pendukung ya Bukan mandatori Kadang-kadang orang tidak Atau belum pernah berpengalaman pun Bagus hasilnya Ya Memang punya kemampuan Tapi Jika punya pengalaman Ini syarat pendukung Untuk bisa lolos Salah satunya Kalau misalnya terkait tadi ya Pak Pendamping desa Persyaratannya sekian Dan halnya Pemberdayaan Pengalaman pemberdayaan Dan halnya Jadi menarik sih Pak Sebenarnya untuk batas Pendaftaran itu Proses pendaftarannya Sampai kapan sih Pak Untuk kita bisa daftar nih Ini rekrutmen angkatan 5 Daftar sekarang Ada linknya Itu kira-kira batas terakhirnya tuh Tengah berapa sih sebenarnya Pak? Ini tentunya Berdasarkan pengalaman Peminatannya cukup banyak Dan makanya Kita juga Buka tidak Terlalu lama ini Kita udah buka mulai tanggal 13 Sampai 20 Oktober Nanti Dan Itu pun Saya kira Apa ya Sangat mudah Karena sekarang kan serba digital ya Tinggal klik Isikan Dokumen dan Data-data yang diperlukan Sesuai permintaan Kemudian submit Nah Tinggal nanti tunggu Proses seleksinya Proses seleksi Dan Kalau ini sudah Dilalui Kita akan nanti umumkan Kemudian juga ada Proses diklat Dan penempatan ini Kira-kira Sudah dilakukan nanti Di bulan November Jadi cukup singkat Cukup singkat ya Quality-nya tetap kita Jaga Berarti bulan November itu Mereka udah penempatan Di desa-desanya ya Pak ya Insya Allah di November ini sudah Langsung nanti penempatan Jadi cukup ketarat ya Baik Kalau misalnya terkait dengan desa Pak Kemarin ada cuit-cuitan nih Desanya Boleh milih gak sih Atau desanya itu Siapa yang menentukan desa ini Dan halnya itu Yang menentukan apakah dari pihak Yayasan Bayat Rumah PLN Atau Dari Serta Jadi gini Mbak Meta Kita itu kan sudah cukup Berpengalaman menyelenggarakan ini ya Sudah sampai patch ke 5 Buktinya Penempatan itu Pasti mempertimbangkan banyak hal Intinya Kita akan mencari kecocokan Suatu kawasan Dengan personal Yang pas Itu kan Satu lokasi Dengan lokasi lainnya Punya karakteristik yang Berbeda-beda Makanya dari hasil Rangkaian proses seleksi itu Semuanya independen Tidak ada intervensi dari manapun Semuanya diskoring Secara terbuka Dibahas oleh tim Bukan orang per orang Dan kemudian diputuskan Secara terbuka Kemudian diumumkan Itu Sudah mempertimbangkan Dari berbagai aspek Seleksi Administratif Kemudian seleksi Formatif Terkait pembuatan program-program Pemberdayaan Dalam bentuk proposal ya Kemudian sudah proses interview Psikotest Dan diklat Itu semua dipantau Dari situ Personality-nya Sudah bisa dipetakan Kemudian kita akan tentukan Lokasi itu berdasarkan Karakter-karakter yang Sudah terpetakan tadi Sehingga kita harapkan Paslah Posisi masing-masing Dan kita pun Tetap Apa ya Memantau mereka Untuk memfasilitasi Seandainya di dalam proses Dan perjalanan itu Ada berbagai kendala Kita akan pantau Dan terus dampingi Secara komunikatif Bahkan setiap Pekan kan kita Adakan evaluasi Dan diskusi ya Sehingga Dari situ kita bisa Memantau Perkembangan Para pendamping desa itu Sendiri Maupun programnya Yang dijalankan Jadi tidak dilepas Sama sekali Setelah dilepangan Berarti meskipun mereka Live-in selama satu tahun Tetap ada pendampingan ya Pak Dari BMPLN Apalagi kan Yayasan Battle of PLN ini kan Berada di setiap unit-unit PLN juga ada Jadi pasti akan tetap Didampingi Jadi teman-teman Tidak usah khawatir ya Pak Dilepas Ditinggalin Pendamping kita itu Pasti ada keluarga besar PLN Karena ini usahanya kan Kurang PLN ya Di seluruh kantor terdekat Bisa berkomunikasi Sebagai bentuk panjangan tangan Dari yang ada di pusat Sehingga Tenang saja Semuanya masih berproses Dan Ada proses Pembelajaran Pendampingan Dalam perjalanan Selama satu tahun itu Oke Benar-benar Jadi sebenarnya Apa yang dikhawatirkan Teman-teman ini Wilayah 3T-nya itu Yang kayak gimana sih Dan halnya Tapi itu tenang aja Dan kalau misalnya Gini ya Pak ya Kan Dari persyaratan itu Menyantumkan bahwa Diutamakan S1 Tapi kan Banyak juga ya Pak ya Teman-teman S1 Ini kan Berbagai macam Ada yang dari Lulusan mana Terus ada yang Sarjana ekonomika Atau sarjana mana Dan halnya Ini ada Spesifikasi gak sih Pak Kayak Oh sarjana ini Bisa keterima dan halnya Atau Umum S1 Ya Disitu memang kita Gak spesifikan ya Secara Syarat S1 Dari berbagai Bidang keilmuan Karena Saya yakin Kekuatan utamanya Adalah Pada semangat Untuk ikut bersama-sama Membangun desa itu Jadi sesuai bidang keilmuan Nanti pasti Ilmu utamanya Yang bersangkutan Akan menopang Menjadi sebuah Salah satu kekuatan Tapi secara general Dia juga akan Dibekali ya Dalam proses dikelat itu kan Kita bekali Berbagai Proses tahapan Untuk program Pemberdayaan Kemudian pengelolaan Dan sebagainya Sampai monitoringnya Sehingga Bisa dipahami bersama Dan diimplementasikan Oleh mereka di lapangan Gitu Berarti tadi Dengar-dengar Ada kata diklat Berarti ada pendidikan Dan pelatihannya Sebelum mereka Diberangkat kan Berarti ya Pak ya Itu dimana Pak Apakah di Jakarta Atau dimana Pak Ya diklat ini Sebagai salah satu Bentuk komitmen kami Untuk Mesetarakan Semua kemampuan Pendamping desa Kemudian Meningkatkan Kapasitas dan kemampuannya Ya kita selenggarakan Secara gratis Di Jakarta Untuk seluruh peserta Yang sudah lolos ya Sampai tahapan diklat Itu gratis Dari perangkat Kita Tanggunglah Pembiayaannya Sampai tinggal disini Kemudian sampai penempatan Jadi tidak ada biaya pun Yang dibebankan Kepada para peserta ini Pak Berta Berarti Kalau misalnya Ada pengumuman-pengumuman Yang kayak Berarti Kalau misalnya Ada pengumuman-pengumuman Yang kayak ini Harus berbayar Dan segala macam Itu penipuan ya Pak Bukan dari Kita gak ada Ini gratis Dan kita baik hati Dan tidak sombong Tentunya Oke Pak Berarti tadi Kalau dilihat Tahapannya itu kan ada Tadi tahapan seleksi berkas ya Pak Ada Terus Tadi formatif Pembuatan proposal juga ya Pak Terus Tadi interview Psikotest Dan baru Tahap akhirnya Tiklat Berarti benar-benar Komprehensif banget ya Pak Untuk menentukan Karakter desa ini Cocoknya Ke pendamping desa yang mana Dan itu Sudah kita ases Mengenai desa-desa itu Oleh tim Expert kita lah ya Yang sudah Berpengalaman dalam program Kemudian membantu Assessment Memetakan Kemudian nanti Hasil itu juga akan Didalam lagi oleh Para pendamping desa Yang akan ditempatkan Di lokasi tersebut Tadi ada proses Transfer knowledge Antara Yang pernah survey Dengan Para Pendamping yang Direkrut tadi Oke menarik Berarti Sebenarnya Desa yang akan Ditempatkan oleh Teman-teman pendamping Desa selanjutnya Ini Yang batch 5 Ini adalah Desa-desa yang sudah Disurvey ya Pak Udah di Assessment dan disurvey Jadi Benar-benar Udah tinggal jalanin lah ya Pak Kalau misalnya dibilang Karena benar-benar Diawasi langsung Dan juga dibina Langsung Dari teman-teman Unitnya Dan juga pusat Berarti ya Pak Kalau gitu Pak Tadi kan kita udah bahas Dari awal Dari Lembaga Yayasan Baitung apelan Itu apa Tadi sampai Open recruitment Desa cahaya Pendamping desa dan halnya Tapi jadi menarik ya Pak Emang sebenarnya Kebutuhan untuk Pendamping desa Yang akan direkrut Di batch 5 ini Di angkatan 5 itu Ada berapa orang sih Pak Nah kebutuhan itu Kita perkirakan Ini kan proses sambil berjalan ya Pak Meta Minimal 40 plus minusnya Bisa Tambah Beberapa desa Karena ada beberapa usulan tambahan Dan ini dinamis Tapi insya Allah Kita udah berhitungkan Sekitar 40 Salon ini yang akan kita Perlukan untuk tambahan Di luar ini Kita kan sudah punya Para pendamping desa senior Yang memang masih Ada kontrak Dan bisa Apa Menambah Kapasitas Pendamping Di desa-desa binan kita lainnya Disitu Pak Meta Wah banyak juga ya Pak Ternyata 40 Jadi teman-teman Yang daftar ya Bisa ragu-ragu lagi Kalau untuk pengen Yang ngedaftar ya Pak Karena kemarin Pada bingung Aduh takut nih Banyak yang daftar Tanya yang kepilih Cuman dua Atau cuman tiga Ternyata banyak juga ya Pak Ada 40 Dan Kalau bisa dibilang Pak Gimana sih Pak Menurut Bapak ya Kenapa Sebagai Seorang pemuda Terutama pada Teman-teman gen Z Gen Z Yang gen Z Dan gen millennial ini Harus ngedaftar Jadi pendamping desa Pak Kenapa ini menarik Ya Sayang dong Anak muda Kalau gak terlibat Dalam kegiatan-kegiatan Positif ini Karena kesempatan ini Tidak Cukup sering Ada ya Jadi Di daerah-daerah Losok Dengan tingkat pengabdian Yang Begitu Bagus Tentunya Jadi portfolio Dan pengalaman Bersejarah Bagi mereka Ya Faktanya Di beberapa tahun Rekrutmen Kita buka Dan itu Pendaftarnya Ribuan Dan hanya Diterima Kemarin itu Sekitar 50 persen Nah ini cukup Menarik Dan jadikan Apa Momentum ini Untuk Kesempatan yang Langkah Dan ini bagian dari Uci Nyali Untuk membuktikan Kemampuan dan Kapasitas Rekan-rekan Sebagai Pemuda Generasi Saat ini Langsung saja Hubungi Di kanal-kanal UBM Terkait program Desa Cahaya Atau di Live IG Nanti ya Ada live IG lagi Kayaknya Siap Berarti live IG Nanti akan dilaksanakan Sebelum penutupan ya Pak Sebelum penutupan Pendaftaran Akan ada live IG Di hari-hari Berikutnya Oke Siap Keren Menarik ya Pak Kalau untuk Pembahasan terkait Pendamping desa Desa Cahaya Dan lain halnya Dan insya Allah Kita masih akan buka Sampai 20 Oktober Jadi teman-teman Silahkan yang mau Mendaftarkan diri Yang mau Untuk Mengembangkan diri Mengembangkan orang lain Gitu ya Pak Yas Dan kami Dari Yasan Batumal PLN Menunggu Kedatangan teman-teman Dan menunggu Teman-teman Untuk mendaftar Untuk menjadi bagian Dari Pendamping desa Batch 5 Telur dadar Anda keton dong Ayo daftar dong Wih Baik teman-teman semua Kita tunggu Untuk teman-teman Untuk mendaftar langsung Di Beat.ly Recruitment Pendamping desa Batch 5 Yang akan kita buka Pendaftarannya Sampai tanggal 20 Oktober Dan jika ada pertanyaan Dan lain halnya Kita akan melakukan Live IG Live IG langsung Di IG Desa Cahaya Dan Instagram Yayasan Bayturmal PLN Mungkin itu Bapak Kesempatan kita hari ini Kita tunggu Para pemuda-pemuda Selanjutnya Untuk daftar ya Pak Siap Siap Dan Sampai jumpa Di live IG Desa Cahaya Terutama terkait Dengan Open Recruitment Pendamping desa Batch 5 Terutama terkait Terutama terkait